Buku dibuatnya jadi kurus kering, pantas Ghani Haeruman nyesal nikahi Sherin, tabiat mantan istri kini terkuak. Kisah pilu Sherin saat curhat dan meminta pendapat Ustaz Hanan Ataki jadi perhatian dan kini masih jadi sorotan publik. Banyak netizen yang iba dengan Sherin. Namun hal tersebut tampaknya tak bisa diterima begitu saja oleh mantan suami Sherin, yakni Ghani Haeruman. Ghani Haeruman mendadak muncul dan memberikan klarifikasi versinya yang sangat berbeda drastis. Jika Sherin mengaku ada andil sang ibu mertua membuatnya dicerai, lain lagi dengan pengakuan Ghani Haeruman. Suami Sherin tersebut membeberkan alasannya bercerai sebab sang istri begitu membuat ibunya menderita. Diakuinya Sherin adalah sosok menantu yang tidak menghargai ibunya. Gha pun menyampaikan banyak pernyataan Sherin yang tidak sesuai dengan fakta. Dirinya pun mengaku menyesal telah menikahi Sherin yang justru membuat ibunya jatuh sakit saat ini. Jika biasanya cerita mertua yang jahat sama menantu, ini kebalikannya. Tingkahnya semakin menjadi, ibu aku jadi kurus kering. Jika waktu bisa diputar kembali, aku nggak ingin nikah sama wanita yang nggak bisa menghargai ibu. Akhirnya aku putuskan mengakhiri semuanya. Aku nggak mungkin mengorbankan ibu yang sudah mengandung dan membesarkan aku sampai sekarang, jelasnya. Sementara itu, soal keputusannya menjatuhkan talak cerai sesaat Sherin melahirkan, GH beralasan dirinya sudah tidak kuat menahan beban. Di satu sisi, dirinya berbahagia memiliki anak, di sisi lain ibu kandungnya semakin tertekan karena sikap Sherin yang tidak menghormati orang tua. GH dalam akun Instagramnya, turut menyampaikan kekecewaan atas sikap masyarakat yang menghujat dirinya dan ibu kandungnya. Duda itu menyebutkan, masyarakat tidak mengetahui fakta sebenarnya. Seiring dengan viralnya curhatan Sherin, GH pun curhat kepada admin Twitter ad ke GBLG Nunfaed pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Dalam pesan singkat yang kemudian diunggah, GH membeberkan sejumlah fakta mengejutkan. Fakta yang disampaikannya berbanding terbalik dengan kesaksian Sherin ketika curhat dengan Ustaz Hanan Ataki. Kak, aku mau curhat tentang masalah keluarga yang saat ini menimpaku. Kakak pasti ngerti yang saat ini sedang viral tentang istriku yang katanya ku cerai karena ibu. Sumpah demi Allah ceritanya nggak seperti itu. Mohon maaf, pasti kakak juga marah sama aku karena cerita istriku itu, bahkan semua menyalahkan aku yang nggak bisa jadi imam untuk istri, tambahnya. Fakta pertama disampaikan GH terkait soal uang belanja yang rutin diberikannya kepada Sherin. Pernyataan Sherin yang menyebut semua uang diberikan kepada ibunya ditegaskan GH tidak benar. Sherin katanya rutin diberikannya uang belanja. Namun uang belanja yang diberikan hanya digunakan Sherin untuk jajan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cerita sebenarnya bukan seperti itu. Semua uang diberikan ke ibu itu bohong, istriku yang tidak bisa menghargai ibu. Istriku merasa berhak atas semua uangku, sementara ibu katanya mengatur keuangan rumah tangga kami. Tapi semua berbeda, semua diputar balikannya. Katanya, dia yang ikhlas dikasih berapa aja, padahal untuk keperluan harian dan semuanya sudah ada. Uang yang aku berikan buat jajan aja, tambahnya. Pernyataan Sherin yang disesalinya adalah soal ikut campur ibunya dalam urusan rumah tangga. GH menilai, seorang anak sudah sepatutnya berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu kandung. Karena ibu kandung adalah orang yang sudah mengandung dan membesarkannya hingga dewasa. Tolong balik iagi ke kakak, kalau kakak punya anak laki-laki yang nggak taat sama orang tua, dan malah takut sama istri, padahal surga anak itu di bawah telapak kaki ibunya. Bahkan jika suami melarang, istri nggak boleh keluar rumah. Tapi aku udah capek kak, nggak cuma aku, ibu juga, jadi perceraian ini bukan murni karena ibu, bukan, ujarnya. Dirinya mengaku sangat sedih, mengingat rumah tangga yang sebelumnya sangat dirahasikannya, justru viral di media sosial saat ini. Banyak yang menghujat ibu, astagfirullah, aku sedih banget kak, kenapa masalah rumah tangga yang selama ini aku sembunyikan sekarang malah jadi konsumsi publik dan viral. Mungkin aku memang salah karena tidak bisa mengatur istri sendiri, tapi jika memang nggak bisa dipertahankan, aku harus bagaimana? Tanyanya. Perpisahan ini yang terbaik untuk kami walaupun sebenarnya aku juga berat. Aku makin ngerasa nggak cocok saat dia membantah ibu, padahal selama ini aku nggak pernah sekalipun membantah. Apalagi sampai bikin ibu nangis dan drop, jelasnya. Terima kasih telah menonton!